Makanya saya himba para pendeta, ya, jangan hanya sibuk berebut jemaat. Lawan berat nih, Valencia nih, ya. Makanya saya himba para pendeta, ya, jangan hanya sibuk berebut jemaat. Jangan hanya sibuk cinta uang. Jangan hanya sibuk cinta uang. Kejar popularitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Teman-teman, saya Fuddin Ibrahim kembali meluncurkan video baru, teman-teman. Dan videonya tentu saja bikin kaget, ya. Karena saya Fuddin Ibrahim hadir dengan temannya yang seorang perempuan. Saya nggak tahu ya, perempuan ini sudah punya suami apa belum, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, Fuddin Ibrahim bersama wanita ini. Yang konon katanya pendeta, teman-teman. Dan Fuddin Ibrahim lagi-lagi bikin ngakak nih, ya, bikin kita ketawa ketiwi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini dikasih judul ini sama Fuddin Ibrahim, teman-teman. Murtadin Dukun jadi pendeta. Artinya kalau Murtadin, ya, itu dari Islam. Lalu kemudian keluar gitu ya, entah masuk Kristen dan lain sebagainya itu disebut Murtadin, teman-teman. Apakah benar demikian? Baik, kita langsung simak videonya, saudara-saudariku. Maka saya senang kalau yang pecah itu balon hijau. Balon hijau, maksudnya muslim. Haleluya. Terima kasih, saudara-saudara, boleh menikmati bersama dengan saya. Saya perlu perkenalkan juga hambat. Haleluya, katanya. Itu kebiasaan Fuddin Ibrahim, ya. Ah, tambah para tambahan cur Fuddin Ibrahim di Amerika, ya, teman-teman. Tambah nggak terurus kayaknya. Rambutnya sudah gombal-gambul seperti ini. Teman-teman, ada yang menarik dari pernyataan wanita ini. Saya menghimbau kepada para pendeta, katanya. Jangan cuma sibuk rebut jemaah. Jangan cuma sibuk cinta uang, katanya, ya. Dan saya yakin, teman-teman, pasti, apa ya. Ya, kemungkinan diajari oleh Fuddin Ibrahim, ya. Disuruh oleh Fuddin Ibrahim agar, supaya berpesan demikian, nih. Tuhan yang luar biasa, kemarin saya diberkati lewat hutbahnya. Saya sampai menangis. Kok bisa nangis, lah. Ah, kenalan dulu. Apa, apa. Kenapa ibu kok bertobat? Ya, shalom dengan saya, Abigail. Ya, pertanyaannya. Apa tadi, Pastor Saifuddin? Kenapa saya bertobat? Kok masuk Kristen? Nah, itulah. Kenapa masuk Kristen, gitu ya. Di sini ditulis Murtaddin. Artinya, dulu wanita ini adalah muslimah. Tapi, teman-teman, anehnya, alias yang lucu, namanya adalah Abigail, teman-teman. Abigail. Gak akrab, kan? Kalau muslim dan muslimah, kurang akrab dengan nama Abigail, teman-teman. Kenapa? Karena di iman saya yang lama, ya, orang banyak penganggap saya itu seorang dukun. Seperti itu, Pastor, ya. Nah, tapi dulu saya meranggap, merasa diri saya dukun. Kenapa? Di perguruan saya dulu, Saudara. Itu ada jin putih, ada jin baik, ada jin jahat, ada jin hitam. Dulu saya punya banyak piaraan jin putih, punya banyak piaraan jin baik. Nah, dulu kami percaya itu malaikat, Saudara, ya. Makanya, abang saya... Kalau jin putih, dipercaya sebagai malaikat, katanya. Aduh. Kucluk ini, ya. Kayaknya salah narasumber, Seibuddin Ibrahim ini. Ya, kalau ngasih judul seperti ini. Saya nomor dua, yang sudah lebih dulu jadi pendeta. Kalau nginjil, mental. Ya, jadi kalau abang saya pendeta, dia mau ke gereja. Oh, saya hina-hina. Saya ledekin, saya bilang. Eh, Pak Pendeta mau ke gereja, ya. Saya bilang gitu. Ya, kakak saya jawab. Kenapa mau ikut kamu? Saya bilang, oh enggak. Bapak Pendeta kalau mau ke gereja, kirim salam aja sama Yesus. Bilang, enggak usah repot-repot mati di salim. Kenapa, Saudara? Karena saya pikir, Yesus itu cuma mati buat orang Kristen. Ya, seperti itu. Tapi ketika tahun 98 saya bertobat, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Isa Almasih. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Ini dia. Buat Andre Tunggal, ya. Buat Andre Tunggal, buat Deki Ngadas, buat Pendeta M.Y.M. Terus, siapa lagi itu? Mereka apologit-apologit Kristen yang mengatakan Yesus itu bukan Nabi Isa gitu kan. Ya. Ini, ini, ini. PR buat kalian nih. Orang-orang yang konon katanya ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Isa Almasih gitu kan. Setelah kita jelaskan, ya. Di dalam Al-Quran, Isa Almasih, Isa Alayhi Salam itu mengaku hanya Nabi. Mengaku, mengaku Rasul yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Dan perintah Nabi Allah Isa Alayhi Salam, Seperti yang termaktub di Surah Mariam, Ayat yang ke-36, Ya. Sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Pada saat kita menjelaskan, Bahwa Nabi Allah Isa Alayhi Salam memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Mereka kain-kain, teman-teman. Mereka akan mengatakan, Oh, Yesus itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Yesus. Blah-blah-blah-blah dan lain sebagainya. Seperti itulah mereka ya. Ini PR ya, Buat Andre Tunggal, Pendeta M.Y.M. Sidiqi Ngadas, Terus Didit Yuli. Nih. Terutama, Buat orang-orang yang selalu bersaksi, Ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin bertemu Isa Almasih. Nah, itu ditegur tuh. Itu mata rohanisnya baru dicelikan. Bahwa ternyata, Pribadian selama ini saya hina. Yang turut, Cinta uang, Kejar popularitas. Oke, itu tugas siapa? Malekat terang. Orang-orang seperti saya masih tersebar, Masih meliaran di luar. Itu tugas siapa? Itu tugas kita. Makanya saya himbau para pendeta. Jangan hanya sibuk berebut jemaat. Saya himbau kepada para pendeta, Jangan cuma sibuk berebut jemaat. Nah, kata-kata seperti ini kok bisa muncul dari mulut wanita ini, teman-teman. Ceritanya gimana? Apakah memang ada pendeta-pendeta yang berebut jemaat? Ya, mungkin saja gitu kan. Segala kemungkinan kan bisa saja terjadi, teman-teman. Bisa iya, bisa tidak. Tangan hanya sibuk cinta uang. Kejar popularitas. Kita sudah terketos. Nah, ini pesan-pesan yang sangat nyelekit ya. Dari teman Saifuddin Ibrahim. Saya yakin wanita ini diajari oleh Saifuddin Ibrahim. Ya, kenapa bisa berpesan seperti itu kepada para pendeta? Saya himbau kepada para pendeta. Jangan cuma sibuk berebut jemaat. Jangan cuma sibuk cinta uang. Dan lain sebagainya ya. Teman-teman, kalau menurut teman-teman gimana nih? Seandainya wanita ini ya, Seandainya wanita ini nggak punya suami. Gimana kalau dicocokkan sama Saifuddin Ibrahim? Dijodohkan sama Saifuddin Ibrahim? Kira-kira cocok nggak teman-teman? Ini seandainya ya. Seandainya cuma berandai-andai. Ah, sudah lah teman-teman. Intinya adalah, Orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, Itu rata-rata koplak teman-teman. Rata-rata koplak semuanya. Mengaku bertemu Isa Al-Masih, Mengaku bertemu Yesus Kristus, Mengaku bertemu Tuhan, Dia tertancap di tembok, Dia ada di papan tulis, Dia ada di atas Ka'bah, Dan lain sebagainya, Dan lain sebagainya. Yang paling koplak bin konyol adalah, Bertemu Tuhan, Kakinya kotor, Tubuhnya kotor, Dan dia pakai kolor. Kesaksian itu, Hanya ada di channelnya, Pendeta Yusuf Manubulu teman-teman. Mohon maaf apabila ada silap kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.